Terkait dengan dana dari PT Riga, sampai sekarang belum kita terima baik untuk kompetisi 2020 sebesar yang dijanjikan Rp1.150.000.000, termen pertama di awal kompetisi kemarin, sekitar Rp2.150.000.000, sampai sekarang belum. Yang kedua, soal hutang PT Riga ke SJFC Rp3.400.000.000, sampai sekarang juga belum, tetapi kita kemarin sudah melakukan negosiasi dan bikin surat juga dengan PT Riga, supaya bayar dulu lah sekitar Rp1.500.000.000.000.000, tapi sampai sekarang belum ada negosiasi, dan perjuangan kita sudah juga tentu, baik lewat BOPI maupun lewat teman-teman DSKR SSI, tetapi sampai sekarang kita menanggi uang kita saja sulit. Jadi, Cak Nyo nak nunggu bersabarnya. Jadi, kita harapkan PT LIB punya hati nurani lah penang hutang ini kan hutang lama. Semoga bisa direalisasikan untuk segera dilunasi. Terima kasih telah menonton!